Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Game action RPG Genshin Impact yang sudah rilis memang tampil luar biasa Walaupun begitu karena Genshin Impact ini baru saja rilis jadi sebenarnya map dan cerita yang ada sekarang belum lengkap Kita harus menunggu update secara berkala untuk chapter cerita dan wilayah lengkapnya Nah, Mihojo sudah memberikan bocoran ada lebih dari 7 chapter setelah prologue dan setiap chapter dan wilayah akan diupdate secara berkala nantinya Yang jadi pertanyaan saat ini baru prologue saja size game ini mencapai 6,6GB untuk versi Android dan 13,8GB untuk versi PC Berapa kira-kira size Genshin Impact saat semua chapter dan wilayah sudah terbuka? Mungkin Genshin Impact akan menjadi game Android dengan size terbesar dari yang pernah ada Jadi, Mihojo sudah mengkonfirmasi wilayah baru yang mempresentasikan berbagai elemen dan juga karakter baru Nanti kita bisa menjelajahi semua wilayah tersebut dan membuat dunia game ini semakin luas Yang pertama yang sudah kita mainkan saat ini yaitu chapter prologue Judulnya Orang Asing Yang Menangkap Angin di Mondstadt Ya, udah jelas elemennya angin Bercerita tentang naga yang melindungi kebebasan Mondstadt Karakter yang akan ditemui adalah Diluc Kemudian chapter 1 berjudul Selamat Tinggal Tuan Regian di Yue dengan elemen bumi Wilayah ini akan seperti di China Bercerita tentang Dewa Perjanjian Karakter yang akan ditemui adalah Ningguang Chapter 2 Kehadiran atas wilayah manusia Regian Inazuma dengan elemen petir Wilayah ini akan seperti di Jepang dengan Shogun dan kepemimpinan Bakufu Toko yang akan ditemui adalah Ayaka Kamisato Chapter 3 adalah kebenaran di antara halaman Purana Regian Sumeru, elemen kayu Bercerita tentang Dewa Kebijaksanaan Wilayah ini adalah padang pasir seperti di Arab Tokoh yang akan ditemui adalah Sino Chapter 4 adalah penyamaran Regian Fontaine, elemen air Bercerita tentang Dewa Keadilan Tokoh yang akan ditemui adalah Lini dan Linet Ini terasa seperti di Eropa Chapter 5 adalah cahaya kebangkitan Regian Atlan, elemen api Bercerita tentang Dewa Perang Karakter yang ditemui adalah Lansan Suasana dan back soundnya terasa seperti di Spanyol Chapter 6 adalah musim dingin tanpa ampun Regian Snesnaya, elemen S Sesuai dengan elemennya, wilayah ini akan diselimuti oleh Salju Tokoh yang ditemui adalah Harbinger Pulsinella Chapter yang tidak ditulis angkanya Nah berarti kemungkinan ada chapter lain sebelum ini Berjudul Mimpi Yang Belum Diimpikan Regian Kainriah Dan elemennya belum diketahui Kalau melihat chapter sebelumnya sudah ada elemen angin alias anemo Kemudian bumi, geo, tir, elektro, kayu, denro, air, hydro, api, pyro, dan es, cryo Semua elemen dalam game sudah dipresentasikan oleh ketujuh chapter Jadi chapter ini mungkin elemen cahaya atau kegelapan Bisa juga elemen void alias netral seperti di game Legend of Dragoon Tokoh yang akan ditemui adalah Bowkeeper Dineslave Kemungkinan ini adalah chapter terakhir Karena ini adalah perjalanan di ujung batas dan ada satu pintu terakhir yang belum dibuka Chapter ini tentunya akan berisi tokoh utama yang akan menyelamatkan saudara atau saudari kembarnya dari Dewi yang menyegelnya Tokoh utama akan mengubah takdir dari para Dewa Dan dari semua karakter baru di atas sebenarnya Dilek dan Ningkuang sudah bisa dimainkan sekarang Ayaka Kamisato bisa dimainkan saat close beta Tapi di versi full masih belum rilis Selain Dilek, Ningkuang, dan Ayaka Semua karakter yang diperkenalkan di chapter baru adalah tokoh baru yang belum muncul Ya kita tunggu aja update ke depannya Nanti mereka semua bakalan muncul Yang pasti kalian siapkan saja internal memory untuk mengupdate game ini Karena ke depannya gue jamin game ini dari segi size akan semakin besar dengan pesat Oke segitu dulu dari gue Kepo Gaming Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Terima kasih kerana menonton!